Assalamualaikum Selamat datang di channel aku Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini ya Di video kali ini aku akan sharing ke kalian bagaimana cara membuat Stiker nama untuk buku pelajaran Sebelumnya jangan lupa ya support aku dengan cara like, subscribe, dan share Biar aku semakin semangat dalam membuat video Yuk kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya Ini dia tutorialnya Oke langsung saja disini kita masuk di logo Selanjutnya klik buat desain gosong Disini aku akan merubah pada layer pertama terlebih dahulu Untuk warnanya terserah saja Gunanya untuk memudahkan kita pada proses memasukkan garis tepi pada gambar ya Jadi biar garis tepinya terlihat Oke selanjutnya kita masuk ke elemen Disini aku mau ketik kata kunci Jerap Nah disini aku akan menggunakan gambar yang ini saja Oke selanjutnya kita masuk ke elemen Nah disini langsung saja kita masuk di bentuk Nah aku akan menggunakan bentuk yang ini saja ya Oke selanjutnya kita masuk di gaya di bawah sini Oke jadi untuk ketebalan garis tepi aku akan ubah menjadi 4 Jadi untuk kelengkungan sudut tetap aja ya Selanjutnya kita klik warna yang di bawah ini Disini aku akan mengganti warnanya menjadi putih Nah jadi ini fungsi kita merubah warna pada layer pertama Jadi biar warna pada garis tepi terlihat ya guys Selanjutnya kita klik posisi yang di bawah ini Terus kita mundurin ke paling belakang Oke selanjutnya kita masuk ke warna Nah disini aku akan merubah warna kotak ini menjadi warna senada sama jerapahnya ya Selanjutnya kita masuk ke efek Nah kita klik saja yang efek ini Selanjutnya kita klik bayangan Atau pada gambar bola ini kita klik ya Selanjutnya kita masuk ke kerangka Disini kita akan mengubah ukurannya menjadi 46 Oke selanjutnya kita ubah warnanya menjadi warna putih Selanjutnya kita masuk ke text Setelah itu kita klik tambahkan kotak text Nah disini langsung saja kita edit Kita ketik nama Setelah itu kita masuk ke font Oh ya teman-teman Untuk fontnya pastikan font Dengan huruf yang jelas Biar mudah dipahami anak-anak Disini aku akan menggunakan font yang ini saja ya Selanjutnya kita ubah warnanya menjadi warna putih Untuk tulisan nama ini kita duplikat Terus kita edit Kita ganti menjadi kelas Nah selanjutnya kita duplikat kembali Kita edit Terus kita ganti menjadi mapel Atau mata pelajaran ya Jadi ini kita singkat saja jadi mapel Oke selanjutnya Setelah itu tulisan nama ini kita duplikat lagi Terus kita edit menjadi titik 2 Nah titik 2 ini kita duplikat Kita letakkan disini Terus nanti ke bawahnya diduplikat lagi Nah seperti ini Oke disini langsung saja kita masuk ke elemen Terus disini kita gunakan bentuk garis panjang yang ini ya Selanjutnya kita klik gaya garis Disini aku menggunakan yang titik-titik ini Terus kita mundurin menjadi 2 Terus kita mundurin menjadi 2 Selanjutnya kita masuk di warna Selanjutnya kita masuk di warna Disini aku akan mengubah warnanya menjadi warna putih Nah ini kita duplikat Kita letakin disini Terus selanjutnya ke bawah kayak gitu ya Dan yang ini sudah selesai ya teman-teman Gimana teman-teman mudah gak caranya Pasti mudah dong ya Terus selanjutnya kita masuk ke cara penyimpanan ya Oke langsung saja disini Kita klik tanda garis panah ke atas ini Terus selanjutnya kita unduh Unduhnya sebagai PNG Dan jangan lupa kita centang latar belakang transparan Terus tinggal unduh deh Nah yang tahap pertama sudah selesai Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua Disini kita kembali lagi ke halaman yang pertama Terus disini kita langsung saja cari Dengan ukuran kertas A4 Jadi untuk contohnya aku akan menggunakan yang ini saja Nah jadi ini ukuran kertas A4 ya Oke langsung saja disini kita klik buat desain kosong Selanjutnya kita masuk ke unggahan Setelah itu klik unggah file Oke tinggal klik saja Gambar yang barusan tadi kita upload Nah yang ini ya Langsung saja kita klik Terus kita kecilin Nah kita tarik ke atas ini Oke tinggal langsung saja kita atur ya Nah ini mau aku duplikat Terus aku letakin ke samping sini Jika dirasa belum pas Kalian bisa hapus lagi Terus kalian kecilin Terus di duplikat Nah disini tinggal atur saja Disini aku untuk satu kertasnya Tiga baris ke samping ya Nah yang ini Yang ada tiga ini Selanjutnya kita pilih Terus kita gabungkan Setelah itu kita klik salin Dan tinggal di duplikat Terus sampai ke bawah Langsung saja kita masuk ke proses pencetakan Pilihan atau pengunduhan Nah jadi disini Bisa langsung kalian cetak Atau bisa disimpan dulu Atau diunduh dulu ya Nah jadi disini ada banyak pilihannya Tinggal kalian pilih saja Kalian mau cetak Atau kalian simpan dulu Nah jadi ini aku sebagai contoh saja Jadi aku mau simpan dulu Atau untuk sebagai Sebagai gambar Jadi langsung saja kita klik disini PNG atau JPEG Nah jadi disini aku mau unduh sebagai gambar Nah aku akan gunain yang ini Nah kayak gini berarti sudah otomatis langsung Tersimpan ke galeri HP ya guys Dan sudah selesai Sampai jumpa di video selanjutnya